Halo teman-teman semua, kalian sehat? Atlet disabilitas Daksa ini bernama Fredo Dimasaputro, umur 23 tahun dan dia sangat menginspirasi. Karena berhasil mencapai banyak prestasi dunia, sekaligus mahasiswa UM Surabaya, jurusan ilmu hukum. Dari SD, dia suka banget olahraga lari dan sepak bola. Dia punya impian mau menjadi atlet berprestasi, walaupun dia memiliki kendala fisik. Ayahnya sangat mendukung dan memotivasi, tetapi ayahnya sudah meninggal. Makanya dia lebih dekat dengan kakaknya. Mulai dari SD hingga SMP, dia mendapatkan banyak juara dari tingkat sekolah kabupaten sampai provinsi. Tapi dia sempat down sampai trauma dan cedera, lalu sempat berhenti selama 3 bulan. Kemudian sudah kembali bangkit berkat dukungan serta orang tua dan juga teman-temannya. Hasilnya bagus dan terus naik. Dia mendapatkan juara 1 Liga Sepak Bola Amputasi Nasional pada tahun 2022. Juara 2 versi Asia dan berhasil membawa timnas sepak bola amputasi. Lolos ke Piala Dunia Sepak Bola Amputasi di Turkiye untuk pertama kali. Di tahun 2023 ini, dia juara 1 Arta Love Challenge Cup Amputi Football Malaysia. Wow, keren sekali! Menurutnya, kunci sukses itu ada tiga, yaitu kerja keras, doa, serta dorongan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Ibunya berpesan bahwa jangan ragu terhadap diri sendiri. Dia akhirnya menang berkibar setelah sempat down dan juga tetap berjuang. Nah, ayo kalian juga semangat ya! Sekian informasi hari ini, saya Deborah dari Kami Bijak. Terima kasih, tetap menonton ya, dan sampai bertemu lagi! Terima kasih, tetap menonton!